warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu di belakang yang gak jawab salam saya saya doain mudah-mudahan suaminya kawin lagi amin pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah sekenap para alimil ulama para asadid wal asadilah terkhusus yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan bapak wali kota kota Dumai bapak haji siapa tadi saya tumpah ya Allah ya beliau sekenap para kepala-kepala para bapak, para ibu hadirin, hadiran para pecinta rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang Allah muliakan yang di belakang jawab Allahnya ada yang sembari manyun sekali lagi biar kompak, biar semangat oke bu oke pak sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Allah la'in syakir di dalam Al-Quran Al-Qur'an Al-Karim inna adabbi asadid yang selalu mensyukuri atas ni'mat-ni'matnya amin amin bu semoga ilmu-ilmu yang kita miliki semakin tertambah-tambah amin syukur-syukur-syukur barokah bisa pergi ke Mekah amin balik lagi ke rumah bisa beli sawah punya harta melipah punya mobil mewah punya rumah megah saya punya istri cantik solehah namanya Mbak Marfu'ah jadi mantunya lurah insyaallah mati dalam husnur amin ya rohban amin salawat beriri salam disini ya Allah kasih yang gantengnya gak kelihatan kejauhan ayuh selamat dan ayuh oke saya akan turun ke bawah jamaah jamaah alhamdul alhamdul sebelum saya ceramah para bapak para ibu saya ingin bertanya sebelumnya boleh apa enggak pak bu saya ingin bertanya boleh apa enggak saya ingin bertanya tapi please jawab yang jujur jangan ada dusta di antara saya ingin bertanya ibu bapak semua hadirin hadirat yang hadir disini cinta gak sama Allah cinta ibu bapak semua yang hadir disini cinta gak sama Allah cinta gak sama Rasulullah cinta gak sama Al-Quran cinta gak sama Dumai cinta gak sama saya cinta gak kata yang di belakang kagak biasa aja kelas ngomongin masalah cinta membicarakan masalah sayang itu mah gampang banget betul pak tinggal ngomong sayang tinggal ngomong cinta tapi cinta dan sayang itu diperlukan dan dibutuhkan pembuktian dan pengor kalau tadi kita semua ngaku cinta kepada Allah seharusnya kita buktikan rasa cinta kita kepada Allah dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah s.a.w. dan kalau sudah kita bukti sebagai hamba selalu menjalankan perintah Allah lalupun kita menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah hamba Allah yang selalu taat dan tuntuk kepada perintah Allah dan Rasulnya pasti akan masuk ke dalam surga mungkin apa masuk sendiri pasti setiap orang kalau ditanya pengen surga atau neraka pasti dia bilang pengen masuk ke dalam surga ternyata apa subhanallah di dalam surganya Allah itu serba indah serba nikmat segala apapun yang kita inginkan nanti di dalam surganya Allah sudah ada percaya kepingin rambutan tinggal sebut santan memang saya setan artinya segala apapun yang kita inginkan nanti di dalam surganya Allah sudah ada Alhamdul apalagi nanti bagi bapak bapak semua yang masuk ke dalam surga amin pak nanti pak kalau kita sudah berada di dalam surga kita dikasih teman tidur oleh Allah namanya bid dari kenal bu sama bid dari ini calon bid dari bid dari surga semua amin ya rabbal itu pak yang namanya bid adari cantiknya luar biasa subah itu bid adari pak punya bolak mata kecil enggak gede enggak lalu tubuh bid adari punya hidung mancung bibirnya seperti buah delima di pelak ini doer masa bid adari doer mohon maaf yang doer jangan bersinggung lalu tupak bid adari punya pinggul gitar sepanyol bektisnya bunting padi beda kayak bektisnya ibu-ibu orang dumai bektis orang sini mak kenal buat bajai pasti garuk ngebul di surga pak enggak ada yang ngebul ngebul semuanya serba indah indah tuh bagi bapak bapak nanti kalau masuk ke dalam surganya Allah dikasih ke mentidur oleh Allah namanya bid adari tuh untuk yang bapak bapak ada pun bagi yang ibu-ibu nanti ibu kalau masuk ke dalam surga amin apa bu amin ini malas banget sama amin nih bagi ibu-ibu nanti yang masuk ke dalam surga amin nanti ibu semua dirubah lagi oleh Allah menjadi perawan lagi perawan enak enak perawan bu perawan kalau masih ada yang gak percaya kita lihat ada di dalam Al-Quran kanun kata Allah di dalam Al-Quran kata Allah di dalam Al-Quran kami jadikan wanita wanita yang masuk surga itu perawan semua amin di surga pak kagak ada nenek nenek makanya nenek nenek gak masuk surga di belakang sialan saya dibilang gak masuk surga padahal udah rajin sholat udah rajin puasa udah rajin ibadah udah rajin banget sama ngaji asal dibilang gak masuk surga kasar tuh ustaz samper gelidik tenang sabar sabar slow only saya ngomong masih koma belum mandi jadi pak walaupun di dunianya sudah jadi nenek nenek karena tuh dia rajin beripadah kepada Allah menjalankan semua perintah Allah lalupun dia selalu menjalankan sunnah sunnah baginda Rasulullah lalupun dia taat patuh kepada suaminya besok ketika masuk ke dalam surganya Allah dirobak lagi menjadi perawat puas berapa kalau diberapa 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 Alhamdulillah bagi ibu-ibu nanti kalau masuk ke dalam surga dirobak lagi oleh Allah menjadi berawah yang tadinya umurnya 52 53 ke atas dirobak oleh Allah menjadi sweet 17 17 tahun ini ibu-ibu juga nih dulu umur 17 tahun dilihat dari mana aja masih cantik masih cakep masih denok masih bohai ya ibu ya dulu coba udah jadi nenek-nenek tau sendiri kan pak nenek-nenek pakai pedak dipoles titik kanan yang kiri meot dipoles yang kiri yang kanan meletot itu nenek-nenek pakai pedak tidak cukup satu semua pedak ditempelin di pipi oleh dari pedak pingin sari ayuk ultima 2 pedak revlon pedak mambo seripus dimaskerin lagi gak usah pakai di faisal lagi gak usah pakai ditutup wajah lagi semua wanita di dalam surganya Allah sudah cantik semuanya ya rabbal ya rabbal makanya taati perintah Allah laksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wasallam atau sebaliknya bagi setiap hamba Allah yang lari dari ajaran-ajaran Allah yang lari dan jauh daripada ajaran-ajaran Al-Quran yang tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya baginda Rasul dan kerjaannya orang selama hidup di dunianya suka ngomong-ngomongin orang suka ngomong-ngomongin saudaranya suka membicarakan masalah tetangga-tetangganya apalagi sampai memutuskan tali silaturrahim hamba Allah yang seperti itu akan bakal dimasukkan ke dalam neraka jahannamnya Allah dan perlu kita ketahui Pak di neraka itu darah dan nanah keluar keluar mohon maaf yang sebesar-besarnya ternyata bu itu darah dan nanah keluar dari kemaluan wanita tunasusila alias berik berik di banat banat tua jual bu bu kenapa diam itu darah dan nanah bu sampai mengalir di sebuah danau yang ada di dalam neraka namanya bu bu lalu untuk apa itu darah dan nanah yaitu untuk orang-orang yang semasa hidup di dunianya yang suka mabok-mabokan yang suka ngedrink yang suka ngefly yang suka ngeboat yang suka tripping yang suka giting yang terbius dengan heroin morfin TKW trendy whisky sampahnya bulonya martin foda ao sabu-sabu putau cifas oplosan pepingiring pepingencele apa bu apal semua ya bu ya gak emang saya boleh ngapalin gak kita dikerin aja biar geres urusan besok ketika masuk ke dalam neraka jahat namnya Allah minumnya darah dan nanah dicampur dengan air timah yang masih mendidih na'udzubillah summa na'udzubillah imin apalagi kita prihatin pak dengan regenerasi muda regenerasi mudi di zaman sekarang anak muda di zaman sekarang ini bu sudah banyak yang terarus oleh arus westernisasi yaitu arus arus kebudayaan yang datang dari barat betul betul gak bu makanya pak anak muda di zaman sekarang jangankan disuruh ngaji disuruh adan keder ibu-ibu pernah denger adanya bocah keder bu belum pernah mau denger si yus mau denger contoh agan keder haiya ala salat huakbar haiya ala salat ujung-ujungnya ak akbar itu namanya adan kek akhirnya itu pak haji bu yang mau jadi imam langsung loncat ke pengimaman terus pak haji nanya siapa yang adan tadi udin atau yang namanya udin apa santai itu udin dipanggil bu apa pak haji din sini karena din sini din kenapa pak haji ente yang adan iya pak haji kok haya ala salat ujungnya akbar lalu si udin menjawab dengan tenang dan santai sembari melihat matanya pak haji apa kata si udin kenapa pak haji salatullahi salatullahi rasulullah salatullahi 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 salatullahi